hai oke teman-teman ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita sama tahu bahwa ada update terbaru terkait dengan ini ya teman-teman ya jadi ada lima hal ya untuk mereformasi tentang cryptocurrency jadi sesi tanya jawab ini kemarin sudah sudah tersebar informasinya tetapi pinet walk itu memastikan kembali bahwa ini update tentu saja dianggap penting sekali untuk sama-sama kita pahami jadi pada bagian yang ini teman-teman ya kalau kita lihat di bagian ini tentu saja harus kita perjelas lagi kemudian nanti teman-teman bisa juga lihat di bagian yang ini ya ya yaitu di bagian read nah artinya untuk kita membaca untuk memahami supaya kita punya wawasan pengetahuan tentang cryptocurrency yang lebih modern lah kurang lebih begitu teman-teman ya oke sekarang apa yang tertulis di bagian yang tadi saya lingkari di bagian yang bawah ini teman-teman ya ini nah ini artinya ini dia bahwa di sini pada tanggal 23 September eh 0109 pendiri eh pendiri payah yaitu Nikola Sokalis dan Cheng Diopan ditampilkan dalam seri majalah otoritas tentang lima hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan mereformasi industri cryptocurrency Jadi kalau ingin belajar lebih banyak lihat artikel untuk wawasan lebih lanjut tentang PCPai jalur unik yang kami ambil ya dan posisi kami dalam kaitannya dengan dunia cryptocurrency yang lebih jelas ya Nah jadi kemudian kita klik bagian yang ini tadi teman-teman ya untuk kita pahami tadi ini Nah sekarang kita klik yang ini untuk memastikan seperti apa informasinya dan eh beritanya ya Nah setelah kita klik teman-teman kita akan diarahkan ke halaman ya situs webnya ya tolingnya itu seperti ini dan ini sedang merubah ke bahasa Indonesia teman-teman ya yang mewawancarai adalah Tyler Gallagher ya Nah dia jadi membacanya Tyler Gallagher lah kurang lebih gitu seperti yang jelas ya sama kita lihat di sini dokter Ceng Diovan dan dokter Nikolas kokalis dari P network tentang lima hal yang yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan mereformasi industri kriptokaransi ya jadi di wawancara dengan Tyler Gallagher Hai jelas sekali ya ini adalah putus saat diwawancara ya banyak kriptokaransi awal telah melihat konsolidasi kekuatan dan nilai ketangan sangat sedikit dan pengadopsi awal sangat diuntungkan untuk memenuhi janji sistem keuangan terdesentralisasi peer-to-peer yang adil dan terbuka industri kriptokaransi perlu melihat token yang didistribusikan secara luas di seluruh jaringan yang luas konsentrasi dari kekayaan dan kekuasaan yang ekstrim ya bertentangan dengan konsep desentralisasi Hai itu temen-temen ya sekarang kita Scroll kebawah nah ini dia ya Nah sebagai bagian dari seri saya tentang lima hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan mereformasi industri kriptokaransi saya dengan senang hati mewawancarai dokter Ceng Diopan dan dokter Nikolas Kokalis ya dokter Ceng Diopan membawa keahliannya dalam perilaku manusia komputasi sosial dan interaksi komputer manusia ke perannya sebagai pendiri dan kepala produk P Network ya dengan gelar PHD dalam ilmu antropologi dari Universitas tanpo pekerjaan dokter van sebelumnya termasuk merancang sistem perangkat Luna untuk meningkatkan produktivitas meningkatkan komunikasi sosial dan memunculkan media sosial yang belum dimanfaatkan bagi konsumen kemudian seorang teknolog seumur hidup dokter Nikolas kokalis adalah pendiri dan kepala teknologi di P Network dokter kokalis memiliki latar belakang yang luas dalam teknologi blockchain dan jenis perangkat Luna yang memungkinkan sekelompok besar orang online untuk mencapai tujuan bersama di awal PHD bekerja ia menciptakan kerangka kerja untuk menulis kontrak pintar pada sistem terdistribusi yang toleran terhadap kesalahan sebelum blockchain dan etherium diperkenalkan sebagai bagian dari post-doc nya dia juga memperkenalkan dan mengajar CS359B aplikasi terdesentralisasi di kelas blockchain di Departemen ilmu komputer tanpo temen-temen ya pokoknya keren nah habis nih ya jadi terima kasih banyak telah melakukan ini bersama kami pembaca kami akan senang untuk mengenal anda sedikit lebih banyak bisakah anda memberitahu kami sedikit tentang kisah latar belakang anda maksudnya ya nah Ceng Diopan dan kokalis menjawab nih karir akademik dan ya dan aminat pribadi kami adalah apa yang benar-benar mengarah pada penciptaan pi network komunitas terbuka besar yang didukung oleh kriptokarni terdistribusi paling luas di dunia yang memberikan aksesibilitas dan memungkinkan ekosistem yang kuat untuk anggota pedagang dan pengembang kami berdua menerima gelar PHD kami di dari Universitas tanpo dimana kami saling mengenal dan berkolaborasi selama lebih dari satu dekade dalam berbagai proyek sebelum Pai kami merancang sistem perangkat lunak untuk meningkatkan produktivitas sekala komunikasi sosial dan memunculkan media sosial yang belum dimanfaatkan Hai kami adalah orang yang kuat dan percaya jangka panjang pada potensi teknis keuangan dan sosial dari kriptokaransi tetapi frustasi dengan keterbatasan mereka saat ini itulah yang memotivasi kami untuk membuat pi network kami berkomitmen untuk membawa kekuatan blockchain ke lebih banyak orang ya dengan meningkatkan pengalaman saat ini dan membangun nilai untuk semua orang kami melakukan ini dengan menggunakan filosofi desain yang berpusat pada pengguna yang mengubah proses pengembangan dengan blockchain baru menjadi terbalik peluncuran dalam beta mengundang anggota kejaringan ulangi protokol bersama dengan anggota mendesentralisasikan desain yang dihasilkan bisakah Anda memberi tahu kami bagaimana Anda pertama kali terlihat dalam blockchain dan industri kriptokaransi nah Ceng Diopan menjawab saya menyelesaikan PHD dalam ilmu antropologi dari Universitas Sanpot dengan kalian dalam studi perilaku manusia dan populasi manusia minat penelitian saya kemudian berfokus pada interaksi manusia komputer dan komputer sosial khususnya bagaimana kita menggunakan teknologi untuk berdampak positif pada perilaku manusia dan masyarakat saya menjadi bersemangat tentang teknologi blockchain karena penggabungan desentralisasi dengan instrumen ekonomi keajaiban teknologi ini dapat memobilisasi individu di seluruh dunia untuk berpartisipasi dan dihargai atas kontribusi mereka sama seperti internet yang memungkinkan dunia untuk lebih terhubung melalui pertukaran informasi blockchain dan kriptokaransi memungkinkan kolaborasi yang lebih dekat dan lebih sering dengan pertukaran nilai Dr. Nicholas Kokalis, saya telah menjadi teknolog sepanjang hidup saya sebagai sarjana muda saya merancang dan membangun motherboard komputer baru dari awal di lab saya selalu tertarik dengan sistem terdistribusi dan merupakan pengguna di salah satu bursa bitcoin pertama di awal PHD bekerja saya membuat rangka kerja untuk menulis ya kontrak pintar pada sistem terdistribusi yang toleran terhadap kesalahan sebelum blockchain dan ethereum muncul dan menerbitkannya sebagai tesis MS saya PHD saya tesis Universitas Stanford berfokus pada crowdsourcing ya dari komputasi sosial saya kemudian menjadi sarjana pasca doktoral di Departemen Ilmu Komputer Stanford dimana saya memperkenalkan dan mengajar CS359B aplikasi terdesentralisasi di kelas blockchain di Departemen Ilmu Komputer Stanford disitulah saya menemukan secara langsung kesulitan untuk mendapatkan kemajuan teknologi blockchain saya percaya saat ini teknologi dapat memberdayakan orang lebih dari sebelumnya melalui mempelajari materi pelajaran serupa kami tahu bahwa kami menginginkan blockchain yang dapat menyelesaikan semua masalah yang tidak dapat dilakukan oleh blockchain tradisional bisakah Anda berbagi cerita tentang saat ketika segalanya berjalan ke selatan untuk Anda apa yang membuat Anda terus maju dan membantu Anda mengatasi masa-masa itu lalu ceng diopan salah satu tantangan terbesar yang kami hadapi sejauh ini adalah memecahkan masalah KYC ya yang dapat disekalakan untuk jaringan yang masif dan terdistribusi secara luas tidak ada alternatif KYC yang terjangkau yang dapat disekalakan untuk ukuran jaringan P yang sekarang berjumlah 35 juta dan terus bertambah merupakan prioritas kami bagi kami untuk mengatasi tantangan ini KYC memastikan bahwa pengguna adalah seperti yang mereka katakan dan merupakan proses penting untuk mengidentifikasi resiko pengguna dan apakah pengguna dapat memenuhi persyaratan institusi untuk menggunakan layanan mereka kami membutuhkan KYC untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan jaringan PAI setiap anggota diizinkan satu akun dan hanya manusia nyata yang dapat berpartisipasi dalam ekosistem kami menghadapi tantangan ini secara langsung dengan mengembangkan solusi PKYC kami sendiri dengan menggabungkan otomatisasi mesin mutahir dengan verifikasi manusia crowdsourced yang inovatif melalui bidu yang di verifikasi dan di verifikasi oleh rekan sejawat solusi PKYC menyediakan cara baru dan scalable untuk KYC sementara bagian otomatisasi mesin dari sistem menangani tugas-tugas seperti pemrosesan gambar dan deteksi ID palsu individu verifikasi manusia memeriksa data yang disunting dari anggota lain dan bersumber dari anggota komunitas KYC itu sendiri selain mencegah akun spam dan mencegah pelaku jahat PKYC membantu jaringan untuk mematuhi peraturan sambil mengembangkan komunitasnya yang berkembang tanpa hambatan apa yang membuat kami tetap termotivasi dan fokus saat menyelesaikan tantangan ini adalah misi dan PCPi yang kami pegang sebagai inti dari semua keputusan kami solusi KYC multicabang ini adalah representasi sempurna tentang bagaimana seluruh ekosistem Pai bekerja komunitas asli yang terdesentralisasi di mana tenaga kerja dipertukarkan dan utilitasnya terdibuat untuk token Pai dan tidak ada piat yang terlibat solusi KYC yang dikembangkan sendiri adalah cara terbaik bagi P-Network untuk memenuhi janji keadilan, inklusivitas, dan aksesibilitas menurut pengalaman Anda apa strategi teratas yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan blockchain untuk memiliki keunggulan kompetitif yang lebih kuat? nah, Nikolas Kokalis menjawab ini akan sangat bervariasi tergantung pada perusahaan produk mereka dan kesenjangan atau masalah yang mereka coba selesaikan banyak perusahaan dalam industri ini telah mampu mencapai kesuksesan jangka pendek yang hebat pada, tetapi mungkin berjuang dengan pertumbuhan yang stabil dalam jangka panjang faktor-faktor seperti kelahiran industri, hype, dan kegembiraan seputar proyek-proyek tertentu perusahaan dan tren dan ekonomi yang kuat telah memungkinkan hal ini namun ketika faktor-faktor ini bergeser dan sentimen pasar berubah perusahaan-perusahaan tersebut dapat menghadapi tantangan perusahaan yang mencari kesuksesan jangka panjang dalam industri ini perlu meluangkan waktu untuk kesabaran dan untuk membangun produk atau layanan yang benar-benar menambah nilai bagi ruang mendidik para kripto koryos dan membantu para penggemar kripto mengalihkan fokus mereka dari jangka pendek kembali ke kesuksesan jangka panjang yang terkadang memerlukan pengambilan keputusan yang tampaknya kontra intuitif menjadi jelas tentang proposisi nilai mereka dan menciptakan utilitas sejati adalah kunci untuk fondasi yang kuat dan menjadi sangat kompetitif dalam jangka panjang ada tiga hal yang paling menggairahkan ada Anda tentang industri blockchain secara umum mengapa? ceng diopan ya ini katanya begini satu, gagasan bahwa kita sedang merepolosi sistem moneter nah itu satu ya yang kedua, kemampuan untuk menyelaraskan kepentingan dalam skala besar dan kemudian mendorong dan memobilisasi orang untuk mencapai sesuatu yang hebat secara kolektif yang ketiga, fakta bahwa blockchain memunculkan aplikasi dan pengalaman inovatif baru secara online saat kami bergerak lebih kuat ke dunia web 3.0 lalu Nicholas menambahkan ya jawabannya adalah satu, gagasan bahwa uang pintar sekarang tertanam dengan fungsi keuangan kedua kemungkinan dunia sebagai satu komontes besar akan menciptakan studi kasus yang bermanfaat yang ketiga fakta bahwa kita berada di awal revolusi ini mirip dengan munculnya internet yang pada awalnya dipahami sedikit orang tapi sekarang tidak dapat hidup tanpanya ya jelas ya jadi ini cryptocurrency pinetwork ini akan merubah dunia ya kalau Anda tidak masuk ke gerbongnya ya sudah selamat tinggal ya susahlah hidupnya nanti kemudian ada tiga hal yang membuat Anda khawatir tentang industri blockchain mengapa, nah kata Ceng Diopan dan Nicholas Kokali satu, distribusi token sementara salah satu properti utama dari blockchain adalah desentralisasi perhatian terhadap desentralisasi sebagian besar dipokuskan pada aspek teknis berjalan pada sistem terdistribusi kurang pada distribusi itu sendiri penghalang untuk masuk atau mekanisme penangkapan nilai hanya distribusi token yang luas yang dapat secara efektif membantu borstrap ekosistem berbasis utilitas dan membantu kami mencapai titik belok ya di mana sistem yang diberdayakan blockchain dapat diadopsi secara massal 80% token PII diberikan kepada komunitas dan jaringan setiap orang dapat menambang PII tanpa membayar uang PII dengan memberikan kontribusi yang beragam ke jaringan PII mencoba, mencapai, dan mempertahankan distribusi yang luas melalui mekanisme penambangan dan pembangunan ekosistemnya yang kedua, aksesibilitas aksesibilitas dipengaruhi oleh hambatan keuangan teknis dan pengetahuan untuk masuk ya menggunakan dan berpartisipasi dan mempengaruhi distribusi untuk mencapai aksesibilitas kita perlu memenuhi solusi untuk mengatasi hambatan tersebut di setiap langkah keterlibatan orang dalam jaringan termasuk biaya untuk menambang atau mendapatkan token antarmuka yang ramah pengguna dan intuitif pendidikan pengguna dan pembangunan komunitas penambangan energi ringan di aplikasi ponsel secara gratis telah memungkinkan PII tumbuh menjadi lebih dari 35 juta anggota komunitas dengan kripto karansi kami di tangan sambil memberikan kontribusi mereka ke jaringan yang ketiga, kesederhanaan dalam pengalaman pengembang plus akses pengguna teknologi blockchain tidak harus rumit nah kemudian kit pengembangan perangkat lunak javascript SDK kami terintegrasi dengan blockchain dan berbagai API menyediakan fungsionalitas dasar untuk aplikasi tidak ada pengalaman kripto atau blockchain yang diperlukan bagi pengembang manapun untuk menyediakan layanan mereka ke komunitas besar yang mendukung kripto oke terima kasih untuk semua itu inilah pertanyaan utama wawancara kami bisakah Anda membagikan 5 hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan mereformasi industri kripto karansi jika Anda dapat berbagi cerita atau contoh untuk masing-masing nah ini dia ya pentingnya itu disini teman-teman ya ini kalian jangan sampai tidak mendengarkan jangan sampai tidak fokus ya nanti bisa gagal paham ini teman-teman ya banyak orang-orang yang negatif gitu dia memahami sesuatu setengah-setengah ya nah jadi harus totalitas seperti saya yang menjelaskan ke Anda ini ya harus totalitas supaya kalian mengerti nah Ceng Diopan dan Dr. Nicholas Kokalis ya menjawab banyak kripto karansi awal telah melihat konsolidasi kekuatan dan nilai ketangan sangat sedikit dan mengadopsi awal untuk diuntungkan sangat diuntungkan ya untuk memenuhi janji sistem keuangan terdesentralisasi pair to pair yang adil dan terbuka industri kripto karansi perlu melihat token yang didistribusikan secara luas di seluruh jaringan yang luas konsentrasi kekayaan dan kekuasaan yang ekstrim bertentangan dengan konsep desentralisasi lalu yang kedua kripto karansi saat ini tidak banyak digunakan sebagai alat tukar karena banyak faktor diantaranya adalah polatilitas harga dan kurangnya utilitas menciptakan ekosistem berbasis utilitas di mana kripto karansi dapat digunakan secara luas dan secara teratur ditukar dengan barang dan jasa melalui aplikasi akan membantu memecahkan masalah ini dan membawa pengguna kripto melebihi penyimpanan nilai yang ketiga protokol penambangan yang kompleks secara komputasi seperti prop of work membutuhkan energi dan jumlah besar kripto karansi yang bergantung pada protokol semacam itu membakar sejumlah besar listrik dan karenanya memberikan beban besar pada lingkungan industri harus berupaya meminimalkan dampak negatifnya terhadap lingkungan dengan menggunakan protokol konsensus yang lebih hemat energi yang keempat kebaruan teknologi blockchain dan jaringan terdesentralisasi menghadapkan tantangan ke dunia dengan peraturan yang masih disesuaikan untuk bisnis tradisional dan industri secara keseluruhan karena banyak proyek baik dan buruk mengeksplorasi arahnya kepatuhan yang lebih ketat terhadap kebijakan dan peraturan saat ini dan kejelasan yang lebih besar tentang peraturan di masa depan akan sangat menguntungkan industri dan yang kelima agar industri kripto karansi dapat mempengaruhi kehidupan di seluruh dunia itu harus jauh lebih mudah diakses ini termasuk hambatan masuk yang lebih rendah pendidikan yang lebih luas tentang industri dan teknologi dan desain yang lebih mudah diakses dan ramah pengguna bagaimana pembaca kami selanjutnya dapat mengikuti pekerjaan Anda secara online Dr. Ceng Diopan dan Nikolas Kokalis pembaca selanjutnya dapat mengikuti perjalanan kami di situs web kami yaitu di mynepi.com di aplikasi Pai atau di salah satu saluran media sosial kami ada Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram terima kasih banyak ya untuk ini ini sangat mencerahkan nah itu dia teman-teman ya nah jadi yang mewawancarai itu adalah Tyler Gallagher ya Tyler Gallagher tadi ini teman-teman menurut informasi dari majalah Porbes ini ya nah ini dia teman-teman jadi nah ini dia ya Tyler Gallagher nih oke mana orangnya oke bentar ya ini dia teman-teman ya Tyler Gallagher harusnya suruh buka web aplikasinya jadi sabar yaudah gini aja lah teman-teman ya jadi intinya apa yang dijelaskan ini sangat mencerahkan ya mencerahkan sekali bagi yang fokus menyimak dan konsentrasi paham betul bagaimana perjalanan P-Network ya saya yakin bahwa apa yang menjadi informasi ini tentu saja memberikan pencerahan pengetahuan dan ilmu yang sangat-sangat luar biasa oleh karenanya berterima kasih ya kepada yang mewawancarai yaitu Tyler Gallagher sampai sampai hari ini masuk ke dalam bagian dari update terbaru ya terkait dengan perkembangan P-Network nah jadi ada lima hal penting tadi sebagaimana yang dijelaskan begitulah P-Network itu kedepannya ya teman-teman itu saja informasinya salam sukses salam kaya rami-rami ya semuanya saya harap bersabar sehingga ya tidak harus ribut-ribut dengan hal-hal yang tidak penting ya fokus saja menambang Pai kemudian sisanya juga fokus menambang yang lain sisanya juga menambang yang lain sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang lebih itulah kenapa saya sering kali menekankan supaya kalian tidak hanya fokus pada P-Network aja banyak lagi ya penambangan yang lain yang juga bisa memberikan penghasilan untuk anda ya pada akhirnya demikian salam cuan ya salam kaya rami-rami salam sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati